Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan, kalau itu dilakukan rambut. Selamat menikmati. Menurut kuasa hukum, kedatangan tersangka ke KPK adalah sebagai bentuk operatif pada permasalahan yang terjadi di kasus suap Kabasarnas. Klien kami hari ini, walau belum ada panggilan resmi, tetapi karena himbawan dari KPK, kemudian kita punya inisiatif bagusan kita datang dengan sikap petikat baik dan kita kooperatif menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan yang diketahui oleh klien kami. Sementara dalam beberapa hari terakhir, pimpinan KPK mengaku mendapatkan ancaman dan teror berupa kiriman karangan bunga dan pesan melalui media sosial. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, teror dan ancaman tersebut terjadi mulai hari Jumat 28 Juli kemarin. Dan dari keterangan tertulis, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan, dalam beberapa hari ini mendapatkan tantangan dan ancaman atau teror nyawa dan kekerasan. Ancaman dan teror tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp dan karangan bunga yang dikirim ke rumah pejabat struktural juga pimpinan KPK karena memberantas korupsi. Serangan pembunuhan karakter ini bagian dari tantangan tersebut. Menanggapi kisru penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK, Presiden Jokowi menyebutkan, itu adalah permasalahan koordinasi. Jokowi tegaskan akan melakukan evaluasi terkait penempatan pejabat di lembaga yang strategis, termasuk jabatan sipil yang diisi militer. Itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, terapuk. Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah, itu semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi nyelayangan, terjadi korupsi.